Intro KK di depan kamu ada pentol silahkan sambil makan Mau makannya pake beja atau enggak? Silahkan nih Makan kalau Rangga lagi alerhi Udah ada pentolnya soalnya Jawab dengan jujur KK sambil kamu ngunya pentol ya Fintah atau fakta bahwa kamu itu cuma membayar Miko dan teman-temannya itu 200 ribu Aja padahal mereka itu udah capek-capek bantuin kamu bikin video clip Izin ini itu nyediain becak dan lain sebagainya Bikin hiasan dan nyediain kamu baju Padahal pendapatan kamu dari Endos dan juga Youtube kamu yang viral itu Sudah mencapai lebih dari 100 juta rupiah Fintah atau fakta? Gini Kekah bisa tanyain aja sama mama langsung Sebelum aku gak ngerti itu gitu Kamu berantem sama Miko kenapa sih? Gak ngerti Tanyain sama aja Kok tanya mama? Emang gara-gara mama? Ya enggak Ya enggak pokoknya kayak gitu Benar kamu katanya marah-marah sama Miko? Teriak-teriak Aku marah-marah gara-gara apa Ya waktu itu Apa aku dibilang sama netizennya Eh kok netizen Sobat Miko nya itu Kalau misalnya Kamu cemburu sama cewek itu? Enggak aku itu Ngerebut Dia dari si itu Gadis itu Oh Gitu loh Padahal aku ya juga temenan aja Cuma temenan aja Terus kenapa kau marah-marah sama Miko? Ya Ya marah aja Karena kan aku tuh Aku trauma Kak Aku trauma Karena dulu itu Mama aku kan cerai Gara-gara ayah aku sama cewek Gitu loh Aku trauma Kalau misalnya aku dibilang pelakor Aku paling gak bisa Gak bisa Ada kan bukan salah Miko Yang ngomong kan sahabat Miko Ya tapi kan istilahnya Tak suruh buat kelari menikah sih Kenapa harus ngoceh yang lain-lain Gitu loh Kenapa kamu marah? Kamu bener-bener marah Katanya kamu marah kayak orang histeris gitu Ya bukan histeris Kayak Apa ngomong sama temen-temen Kayak gitu aja gitu Fitnah atau fakta Rangga Silahkan Untuk mewakili Rangga ya Bahwa kamu Kapok pacaran sama artis Dan salah satu yang menyebabkannya adalah Karena kamu trauma Pernah pacaran sama artis Yang bernama Mita Fitnah atau fakta Fakta Emang kenapa sih Mita? Emang kenapa? Kamu pernah pacaran sama Mita? Bener Dulu iya Dulu Terus terlalu tari Ya mungkin karena Satu lingkup Satu lingkup pekerjaan Akhirnya ketemu orang-orang yang sama Terus udah gitu Akhirnya Ya mungkin liat yang bening dikit Akhirnya Nanti kepin Ya gitu deh Kak Ros Ngerti gak sih? Anak muda Maksudnya liat yang bening dikit itu siapa? Kamu liat yang bening dikit? Bentar liat Enggak Maksudnya Kalau pasangan kita liat yang bening dikit Ntar pengen sama yang bening dikit Gitu loh Jadi kamu cemburuan Apa nih yang cemburuan? Hahaha 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 Alpita Kek apa kabar ke? Hahaha Ini acara apa ya Tuhan? Tanya Kak Hahaha Alpita kita Suka duluan sama dia Putusnya gara-gara apa? Apa ya enggak? Karena Ya karena jarak juga kali Kan aku di Bandung Minta di Bogor Eh Dia udah bongg Dia lagi sibuk-sibuknya smash Kayaknya waktu itu Hahaha Jadi aku ditinggal pas dia mau terkenal Aku ditinggal Terus dia kepincut sama cewek lain Gitu Dia kepincut cewek lain Enggak sih Enggak tau Enggak tau Makanya aku memilih suamiku sekarang daripada dia Padahal tau gak sih mama papanya tuh ya Aku masih inget banget Hai mama Judit Papa Ruli Aku tuh dipeluk sama mama Judit waktu itu Bongkar mit Bongkar Aduh Lanjut 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 Ini demi Allah ya Gue gak tau deh mama Judit masih inget apa enggak Jadi waktu itu ada 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 konsernya smash di Iageng Serang Terus? Terus gue dateng Gue yang kayak mau memberikan support sama dia Mas mama tak? Terus-terus Tapi di belakang Karena kan takut fansnya Mas mama Waktu itu kan lagi banyak banget kan Gue takut di Di serbu lah Terus Terus udah gitu sama mama Judit dipeluk Udah Mita Jadi waktu itu aku udah posisinya udah single-single kan Kamu pacaran aja sama Rangga lagi Terus udah gitu papa-papa Ruli Dari Dari gua SM udah gini Mita sana bantuin mama sana cuci piring Di rumah udah disuruh jadi mama Hah? Hah? Gimana dong? Orang tuanya lebih cinta sama gue Daripada Rangga Pusing deh Oke Mita karena udah disini kan Gak sopan kalau gak dikasih makan juga Silahkan Mita Am on diet loh Ini cuma pentel-pentel Gak bikin gendut Gak? Gitu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gondok 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 Eh masih banyak lah Masih orang-orang Banyak Kalau begitu keke Kamu jangan berhenti makan pentol ya Oh iiii Siap 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 Kamu sebagai rambut pentol ya Lanjut Rangga Fitna atau fakta Bahwa kamu sampai sekarang ini gak tau menau soal kabar smash Karena kamu udah gak pernah dikasih update lagi Fitna atau fakta? Kamu udah aku yang jawab gak? Ya itu Hahaha Canda-canda Fakta Ya kalau kerjaan iya kan karena aku lagi gak tergabung di kontraknya selama dua tahun Oke baiklah Mita fitna atau fakta? Masih roh-roh Gue kenapa gue ikutan ini Kita mau katanya Sambil makan pentol Mana kamu belum punya pentol? Oh harus Ini harus Kamu itu sebetulnya gak suka-suka banget sama Rangga waktu itu Tapi karena saat itu fans kalian heboh Terus bikin ship gammy alias Rangga Mita Akhirnya kamu ikutan deh yang ngeramein heboh fansnya buat deket terus jadi Advita atau fakta? Mita Salah Salah Orang yang pertama kali suka sama Rangga tuh aku Jadi sebelum Rangga suka sama aku Aku duluan yang suka sama dia Sampai akhirnya Rangga mengacknowledge bahwa aku suka sama dia tapi dia PHP gitu loh Dia gak nembak enggak Terus udah gitu Diga waktu Pacara juga enggak Iya tapi pas hari ulang tahun aku dia ngasih aku kado Mahal gak? Apa? Mahal gak kandonya? Value-nya yang mahal Bukan hard day-nya Masih muda loh itu Dapet dari orang yang aku suka banget kan Aku kayak setiap malam mimpiin dia nulis diari Oh ya ampun Segitunya gue mau menangin aja Terus udah kayak gue gitu Dia ngasih gue boneka yang sampai hari ini masih gue simpen sekarang mau jadi di kamarnya kalah Oh lagunya dong aku buka Iya bener-bener Lagu keke bisa jadi sotri Bener-bener Lanjut keke fitur atau fakta Aduh aku lagi Kalau kamu bikin konten guli-guli di tanah Makan petrol ditimbun pasir Itu adalah ide dari kamu Dan memang tujuannya adalah supaya viral Tujuannya supaya menghibur Betul Bukan viral Masa? Iya Terus kamu kenapa sih? Kayak kamu kalau bikin video itu memang sengaja kayak mengeksploitasi tubuh kamu Gini Bukan itu Apakah ada yang tadi kemarin membahas hidung lah Gigi apa gitu Ini tadi aku bahas hidung Iya 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 karena apa ya Aku Kenapa? Jadi aku tuh pengen ngasih bakat aku kan dulu kan aku pengen banget cita-citanya jadi pelawak Aku pernah bilang ke kakak dulu pas waktu balon itu aku pengen jadi pelawak Nah itu salah satu dari cita-cita aku semoga aku teru Semoga aku mewujudkan kayak gitu Eh tapi pas waktu aku buat video kayak gitu Malah banyak hatersnya juga Bukan bukan Malah viral Malah diituin Di apain? Di repot Di repot kamu? Banyak orang repot Yang bener KK Yang bener KK di repot Dilaporin maksudnya Di repot Kamu yang salah KK yang bener Aku selalu salah Miti aku selalu salah Mita fitnah atau fakta Kamu paling sebang sama suami kamu sekarang kalo pas anak kamu nangis Suami kamu itu bukannya malah nenangin dia ikut sibuk main game fitnah atau fakta? Eh fitnah lagi Aneh banget yang fitnah gitu Fakta-fakta Bener-bener Bener ya seperti itu ya Oke Terangga fitnah atau fakta? Kalo Bisma Smith dan Andira Handley akan lamaran dalam waktu dekat ini Jawab Hah? Hah? Oh dia nanya gitu Suaranya gitu Hah? Jawab Jawab Fotonya aja udah dihapus semua kan Apanya? Fotonya Bisma yang sama cowo udah dihapus semua Oh Engga Dia gak mau ngasih jawaban tapi Ngasih deskripti Gimana? Oh gitu Iya gak paham Jadi next kamu tetep diupdate dong kalo yang kayak gini ya Hah? Yang kayak gini masih update dong Ada deh Oh iya kalo ada dia lagi Iya oke Baik lanjut Oke Kevin atau fakta? Satu aku lagi ya Allah Bahwa sebenernya Yang melakukan pendekatan pertama kali untuk berkenalan dan menyapa Rio adalah Kamu Dan Dan Awalnya memang settingan Tetapi sesungguhnya Kamu bener-bener Baper sama Rio Jawabannya selamat menikmati dan kemana-mana Sabri Ruby No secret